Intro Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Selamat malam dan Shalom Di dalam ibadah di sore hari ini Kita akan mendengar bersama Serangkaian Sabda Kebenaran Tuhan Yang terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru Yaitu Pelipi Fasal 2 Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 Namun mendahulunya Mari kita memohon tuntunan roh kudus Bagi pembacaan firman Tuhan di saat ini Mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak di surga Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi umatmu Sehingga kami masih melangsungkan kehidupan kami Sampai saat detik ini Tuhan Kami juga mengucap syukur Tuhan Karena walaupun dalam kondisi Yang sementara menakutkan Mengkhawatirkan umatmu nih Tuhan Karena COVID-19 Yang sementara mengancam kehidupan kami Tetapi kami masih diberi kesempatan olehmu Tuhan Untuk melakukan ibadah kepadamu Tuhan Walaupun dalam bentuk kelompok-kelompok yang kecil Maupun dalam bilik-bilik keluarga kami masing-masing Tuhan Untuk itu Tuhan Yesus Di dalam ibadah ini Kami akan mendengar dan membaca bersama serangkaian sabda kebenaranmu Kami memohon Tuhan Yesus mari datang Kuasailah kami dengan kuasa rahkudusmu Agar ketika firman ini kami baca dan kami dengar bersama Dapat memberikan kekuatan bagi kami Dan dapat memberikan pedoman Bagi kami semua Dalam menjalani hari-hari kehidupan kami Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus Karena kami sudah siap untuk mendengarnya Amin Bapak Ibu Jemaat Di sore hari ini Kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Kita kursi perianjian baru yaitu Filipi 2 Ayatnya yang kelima dan berakhir pada ayatnya yang ke sebelas Yang berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggihkan dia Dan menganuriakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan ala Bapak Sekian jauh firman Tuhan Yang kita dengar bersama di sore hari ini Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan ini Dan mau melakukannya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Jemaat Yang diberkati Tuhan Sehubungan dengan tema bulanan kita Yaitu menjadi gereja yang menghamba Dan tema mingguan kita Yaitu menjadi gereja yang menghamba kepada Allah Maka kata kunci dari tema mingguan dan tema bulanan kita Adalah menghamba Dengan demikian Kata menghamba dalam hal ini Menghendaki adanya sebuah ketaatan Dan ketaatan tidak bisa dilepas pisahkan Dari wujud iman yang dimiliki seseorang Karena ketaatan itu sendiri Memiliki sebuah konsekuensi Dimana ketika seseorang melakukan ketaatan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Maka ia akan menerima berkat dari Tuhan Contohnya yang dialami oleh teman-teman Daniel Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abidnego Mungkin Bapak Ibu Jemaat Masih mengingat cerita Tentang teman-teman Daniel tadi Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abidnego Dimana pada waktu Raja Nebuchadnezzar Memerintah di Babel Disitu Raja Mendirikan sebuah patung emas Bapak Ibu Lalu ia memerintahkan Untuk semua orang Yang ada di dalam kekuasaannya Harus sujud menyembah Kepada patung emas Yang didirikan oleh Raja Nebuchadnezzar itu Dan ketika kalau ada orang Yang tidak menyembah Maka ia akan dimasukkan Di dalam perapian yang bernyala-nyala Dan semua orang pun Ikut menyembah Mereka tunduk pada perintah Raja Nebuchadnezzar Tetapi Bapak Ibu Jemaat Ada tiga orang Yang tidak Mengikuti perintah Raja Yaitu Sadrak Mesak Dan Abidnego Dan ketika orang Ketiga orang ini Ketika diketahui oleh orang Maka mereka dilaporkan Kepada Raja Dan Raja sangat marah Raja memanggil ketiga orang ini Dan mereka dimasukkan Di dalam perapian yang bernyala-nyala Apa yang terjadi Bapak Ibu Jemaat Apakah ketiga orang ini Mereka terbakar Atau kau mereka mati Tidak Bapak Ibu Ketiga orang ini Malah mereka Di dalam api yang bernyala-nyala itu Mereka berjalan santai-santai Di dalam api itu Dan ketika itu juga Raja Nebuchadnezzar Mengeluarkan ketiga orang tadi Dan memberikan Kedudukan yang tinggi Di dalam kerejaan Raja Nebuchadnezzar Bapak Ibu Jemaat Ini adalah konsekuensi Dari orang yang taat Kepada Allah Sebaliknya juga Kalau orang yang tidak taat Kepada Tuhan Maka konsekuensinya Ia akan ditegur Oleh Allah Contoh yang dialami juga Oleh Nabi Yunus Bapak Ibu masih ingatkan Tentang cerita Nabi Yunus Ketika Tuhan memanggil ia Untuk menyebarkan Injil Menyebarkan firman Tuhan Di kota Niniwe Ia tidak mengindahkan Perintah Tuhan ini Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Ia dilemparkan oleh teman-temannya Dari atas Perahu yang ia tumpangi Kedalam lautan yang Bergelora Dengan gelombang Dan angin yang kincang Dan ia Ditelan oleh ikan paus Ini adalah konsekuensi Dari orang yang tidak taat Kepada Tuhan Bapak Ibu Jemaat Yang diberkati Tuhan Seringkali Kita tidak menyadari Dan berusaha Untuk menghindari Risiko Yang harus kita alami Untuk sebuah Ketaatan Padahal Alkitab telah menjelaskan Bahwa darah Yesus Yang mahal Harus menjadi harga Untuk membayar Ketidak Ketaatan manusia Bapak Ibu Jemaat Yang diberkati Tuhan Di sore hari ini Saya mengajak Kita semua Untuk mencentuhi Ketaatan Yang dilakukan Yesus Yesus tidak pernah Berlari Dari sebuah Penderitaan Ketaatan Yesus pun Tidak pernah Berubah Walaupun Yesus Berada Di dalam kondisi Dan situasi Yang sesulit Apapun Hal ini Bisa kita lihat Ketika Murid-murid Yesus Tidak setia Kepadanya Bahkan Orang-orang Yang pernah Mengagumi Yesus Saat Permulaan Yesus Melakukan Pelayanan Dengan Mujisat-mujisat Yang dibuat Yesus Namun Hal ini Tidak bertahan Lama Karena Setelah Yesus Berada Dalam Penderitaan Satu Persatu Murid Yesus Lalu Menarik Diri Yesus Pun pernah Disanjung-sanjung Oleh Banyak Orang Dan Orang-orang Melepaskan Jubah Mereka Dan Menjadikan Sebagai Alas Bagi Keledai Yang Ditumpangi Oleh Yesus Dan Mulut Mereka Meneriakan Hosiana Hosiana Namun Seketika Itu Juga Orang-orang Yang menganggungkan Yesus Itu pun Berbalik Dan Meneriahkan Salipkan Ladiah Salipkan Ladiah Ini Adalah Sebuah Hal Yang Menyakitkan Orang-orang Yang Pernah Dikasihi Oleh Yesus Bahkan Orang-orang Yang Selalu Dekat Dengan Yesus Yang Pernah Mengagungkan Dan Meneriakan Hosiana Bagi Yesus Mereka Semua Pergi Meninggalkan Yesus Tapi Apakah Ketayatan Yesus Berubah Tidak Tidak Sama Sekali Bapak Ibu Pernahkah Bapak Ibu Jemaat Mengalami Hal Yang Sama Ketika Bapak Ibu Punya Harta Yang Banyak Punya Kedudukan Punya Kekuasaan Dan Punya Segalanya Pasti Banyak Orang Memuji Muji Pasti Banyak Orang Datang Berkunjung Di rumah Bapak Ibu Setiap Saat Tetapi Ketika Bapak Ibu Mengalami Kebangkrutan Atau Kehilangan Kedudukan Karena Sudah Diduduki Oleh Orang Lain Orang Yang Selama Ini Berkunjung Dan Dekat Dengan Bapak Ibu Mereka Tidak Lagi Berkunjung Dalam Rumah Bapak Ibu Mereka Telah Menjauhkan Diri Dari Kehidupan Bapak Ibu Dan Pasti Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Apakah Kita Terus Melakukan Ketaatan Belum Tentu Pasti Ketaatan Bapak Ibu Mampu Saya Mengalami Perubahan Karena Sebagai Manusia Apabila Kita Diperhadapkan Dengan Persoalan Hidup Kita Akan Berlari Meninggalkan Persoalan Dan Sering Juga Kita Mencari Jalan-Jalan Pintas Mungkin Saja Kita Kedukun-dukun Atau Bisa Juga Kita Stres Bahkan Juga Sampai Bunuh Diri Inilah Bukti Ketidaktaatan Manusia Tapi lain Halnya Dengan Yesus Ketaatan Yesus Dibuktikan Sampai Mati Pernah Bapak Ibu Dengar Kata NKRI Adalah Harga Mati Bagi Kita Bangsa Indonesia Tapi Bagi Yesus Ketaatan Adalah Harga Mati Karena Ketaatan Yesus Adalah Harga Mutlak Karena Ketaatan Yang dimiliki Yesus Berorientasi Pada Allah Dan Sebaliknya Ketaatan Yang hanya Menyenangkan Hati Manusia Akan Menimbulkan Ketidaktaatan Dan Ketakutan Yang Tersembunyi Dengan Demikian Menjadi Gereja Yang menghamba Kepada Allah Adalah Sebuah Imperatif Atau Sebuah Perintah Bagi Kita Semua Sebab Allah Di dalam Yesus Kristus Adalah Kepala Gereja Yang Kepadanya Saja Kita harus Tunduk Dan Menghamba Itu Berarti Kita Bukan Tuhan Dalam Pelayanan Gereja Ini Kita Semua Adalah Hamba Yang Harus Tunduk Pada Tuhannya Sebab Itu Dibutuhkan Ketaatan Dan Kerendahan Hati Dari Kita Semua Selaku Gereja Gereja Yang Hidup Karena Tanpa Ketaatan Dan Kerendahan Hati Kita Tidak Dapat Menjadi Hamba Yang Dikehendaki Oleh Allah Maka Marilah Kita Merenum Sejenak Dan Mengevaluasi Diri-diri Kita Masing-masing Ketaatan Seperti Apakah Yang Harus Kita Meliki Dan Masih Adakah Keredahan Hati Sebagai Hamba Menjadi Pola Bergereja Kita Bapak Ibu Jemaat Yang Diberkati Tuhan Belajar Dari Firman Tuhan Hari Ini Kita Diingatkan Bahwa Ketaatan Dan Kerendahan Hati Harus Menjadi Pola Hidup Dan Tindakan Kita Kita Harus Taat Kepada Tuhan Dan Rendah Hati Di Dalam Melakukan Segala Sesuatu Apalagi Yang Menjadi Pekerjaan Tuhan Memang Seringkali Nilai Ketaatan Diuji Di Masa-masa Sulit Dan Penderitaan Rasa Ego Dan Angku Masih Ada Dalam Diri Diri Kita Tetapi Saya Mengajak Bapak Ibu Dan Saya Untuk Di Hari Ini Lewat Firman Tuhan Ini Kita Mau Belajar Dari Pribadi Yesus Dimana Atas Cinta Dan Kasih Tuhan Yang Sangat Besar Bagi Kita Umat Sehingga Yesus Bisa Kuat Di Dalam Penderitaan Yang Yesus Alami Bahkan Yesus Taat Sampai Mati Di Kayu Salim Dengan Demikian Bapak Ibu Jemaat Marilah Kita Mencentuhi Apa Yang Tuhan Yesus Telah Buat Bagi Kita Semua Amin Mujak Sampai Terima kasih.